Pernah kerja juga di Epo Itu gimana ceritanya bro? Itu pernah ketemu Steve Jobs-nya secara langsung? Pernah dong? Pernah Ya kayak kita misalnya ada Punya profile CV kan kita taruh di LinkedIn Nah kita maunya tuh Kreator-kreator di Asia Tenggara itu Menjadikan tip-tip Ya base-nya gitu I ask my CTO Eh gue kita kalau Kaya Epo gimana nih? Gak bisa disangka lah Karena TikTok bener-bener rising banget kan Itu crazy banget Lu gimana bro Sebagai lokal platform Melawan mereka yang punya ini banyak Selamat datang di Merz Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan untuk episode kali ini Gue kedatangan CEO dan founder dari tip-tip Albert Lucius Apa kabar bro? Baik-baik Thank you mas bro Thank you juga lu udah dateng lu Tadi jemput ke bawah mobilnya keren Salah satu mobil yang juga gue incer sih Tapi I don't know mobil listrik Masih mempertimbangkan untuk mobilitasnya Soalnya Tapi anyway bro Kita gak mau bahas EV Boleh juga sih kalau mau bahas Tapi kan kita pengen bahas yang tentang Ini dong Expertisenya lu nih Sebelum kita masuk ke tip-tip Gue sempet ngecek-ngecek profile LinkedIn lu Tempat stalking Lu pernah kerja di US bro Lu pernah kerja di Goldman Sachs As an analyst Pernah kerja juga di Epo Itu gimana ceritanya bro Bisa kerja disana Itu kan top company Dulu memang Gue kuliah dulu di US Ya kan Biasalah dulu Gaman dulu ya Bokap kan wanti-wanti gitu Eh udah kuliah disana Ya make sure Kajar disana Kan bisa belajar Apa gitu Kebetulan pas gue lulus itu Di tahun 2008-2009 Itu tuh lagi financial crisis Sebenernya di Amerika tuh ya Itu lagi crash semua gitu kan Jadi juga Nyari kerja juga susah Tapi untungnya masih dapat disana Ya udah kerja sebentar disana Kalau kerjaan pertama gue itu di finance gitu kan Jadi memang Gue belajar banyak di soal banking Soal how Gimana Karena uang itu bergerak lah gitu ya Tapi background gue sebenarnya engineer Gue tuh programmer Computer science Jadi ya habis dari sana gue ke Apple gitu Emang gue doyan banget Gitu 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 kan Cuma gimana caranya Lu bisa masuk bro Kan gak gampang kan Itu apply kerjaan mah Udah puluhan Udah ditolak Ya Ya tapi lu diterima di Goldman Sachs Terus lu diterima di Apple Apple yang di headquarter ya Cupertino kan Headquarter di Cupertino Apa Di online Ada ini ya Ada kayak tips and tricknya Itu gue pelajarin semua gitu Oh udah kayak mau ujian masuk Bener bener Dan itu kan maksudnya Gue apply ke hampir semua lah ya Hampir semua bisnis Bukan cuma Apple doang Ada apa lah Google Apa Facebook Kegagalan lah udah Udah tebal muka lah gitu Ya gimana Cobain aja gitu Tapi gue penasaran Karena kalau Google kan Terkenal interviewnya Ketanya banyak memberikan Pertanyaan-pertanyaan yang ajaib kan Ya 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 Di Apple juga sama kan Jadi gak seaneh di Google Atau di Facebook Itu mereka lebih out of the box Kalau di Apple lebih straight forward Lebih programming question Cara buat apa Tapi di job yang gue apply itu Itu kan kita kerjain buat iOS team ya Itu dulu jamannya masih Steve Jobs masih alive gitu ya Kita ngerjain programnya buat iPhone 5 Gitu kan Oke iPhone 5 Jadi Pertanyaannya tuh lebih Kalau out of the boxnya tuh Gak yang kayak puzzle-puzzle gitu Gak Tapi lebih kayak misalnya Disuruh desain mesin kopi Di dalam mobil Mesin kopi Dalam mobil Ya mesin yang kayak barista dalam mobil gitu kan Jadi itu ada bagian Desain thinkingnya Ada bagian dimana itu kan Something yang gak wajar Gak lazim gitu kan Gimana caranya lu buat mesin kopi Nah ada kayak begitunya Nah kalau di Facebook Google Itu lebih puzzle Itu yang sering Kalau misalnya kalian Google gitu kan Ketemu tuh kayak Cara gerakin gunung apa Apa ya Lebih kayak gitu Itu bagian dari ininya lah Apa Satu atau dua pertanyaan Biasa kayak begitu Itu pernah ketemu Steve Jobsnya secara langsung Pernah dong Pernah Pernah Itu hari itu dia udah kurus ya Udah-udah Udah ini kan Udah end Apa Pas itu saya Pas disana Tahannya pas disana Dan In fact pas dia Meninggal Itu juga Awas dia employee disana Jadi yang pas ada konsernya I was there Itu Tauwasan era lah Tapi itu pengalaman yang Gak semua orang bisa dapet bro Iya Dan apa namanya Memang sulitnya itu juga Pertama memang Company nya kompetitif kan Kalau di headquarter ya Tapi yang kedua juga Memang bisa kerjanya Kalau di Amerika kan Kalau memang Kita lulus disana Memang ada advantage lah Buat nyari kesana Dibanding kayak misalnya Oh saya dari Indonesia Atau dari Singapura Terus mau kesana Itu Iya Berat Mungkin mesti transfer kali ya Mungkin kerja dulu di Misalnya Google Singapura Atau gimana One day transfer mungkin Iya Gitu Cuma kenapa Akhirnya ke Bisnis Konsulten Jadi Jauh Jauh ya Jadi gini Sebenernya Background gue sendiri kan Bukan Apa ya Bukan bisnis Atau bukan Bukan daerah konsulting sana Tapi memang Habis dari Apple itu Gue sempet bisnis school Sebentar Di Berglisono Memang rencana tuh Mau pulang ke Indonesia Gue tau Memang Hidup gue pasti lama gak Gak di US Maunya ke Indonesia Mau buat something Di Indonesia Tapi kan Kuliah di Amerika Kerja di Amerika Gak kenal dong Bisnis Indonesia Maksudnya gue orang Indo Lahir Gede disini Ngomong juga Indo Cuman kan Kalau secara karir Gue sudah Behind orang-orang Yang 5 tahun 10 tahun Yang udah kerja Niti karir disini Jadi Hari itu tuh Gue nyari something Yang Bisa Allow gue Buat cobain Berbagai industri Dan tapi Gak terlalu Apa ya Gak terlalu langsung Di lapangan Mesti kenal Orang ini Mesti kenalnya Nah itu Consulting itu Memberikan kesempatan Itu Karena Consulting itu kan Dia tuh bukan Kita bukan eksekutor Di consulting gitu Consulting itu kan Ibaratnya kita Masuk industri Menerka problemnya Terus kita berikan solusinya Produk yang kita berikan Itu slides Gitu kan Nah Tapi at the same time Job itu Law gue buat Ketemu orang ini Understand business ini Ketemu leader Disini Disana Gitu sih Jadi lebih generalis ya Generalis Generalis banget Dan I was there Di BCG itu Cuman 3 bulan Oh lu cuma 3 bulan Iya Bukan probation doang It's not for me It's not for you It's not for me Kalau Gue lebih suka Bangun Stuff gitu ya Building stuff Dan mulai dari But it's not for me That job gitu Terus lu dari BCG Langsung balik ke Indo Akhirnya Balik ke Indo Habis itu Buat Company dulu Di 2014 Namanya Kudo ya Kudo Gue pernah liat Kudo tuh Ada beberapa kali Buka boot Kudo tuh ada singkatan ya bro Apa Kiosk untuk Dagang online Kiosk untuk Dagang online Oh Singkatan ya Gue pikir lu terinspirasi Dari Sini Cikudo Iya Orang pikir begitu Zaman dulu juga 2014 ya Startup itu belum Semarak sekarang Ya 2015 kan pas gue cek Tokopedia Luming kan baru tuh Rame banget Itu masih awal-awal banget Belum Orang Gue inget banget dulu tuh Saingan kita buat ngerekrut itu Bukan Startup-startup yang gede MNC Company 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 televisi lah Company apa gitu ya Nggak bisa sebutin namanya Tapi yang gede-gede gitu Bukan Bukan kayak sekarang gitu Dan Dulu Pas ketemu investor Juga mikir Kudo-kudo apa Di sini Kudo bukan gitu Kita ada singkatan ya Kiosk untuk dagang online Gitu Iya Itu 2014 Tapi lu kenapa Gini bro Kan Lu di Goldman Sachs Analis Itu kan finance Lu di Apple Lu jadi produk desain Engineer kan Terus lu di BCG Lu consulting Kalau perlu bilang Lu nggak suka Kudo ini kan Beda lagi nih Iya Tadi kan background Gue kan sebenarnya Engineer gitu Gue kan I like to build things Kita tinggal cari penerapannya Teknologi ini Bisa diapain Buat di Indonesia At that time At that time Yang gue lihat 2014 Yang buat e-commerce Udah ada tuh Jamannya yang gede-gede Mungkin Tokopedia Bukalapak udah ada Udah Awal-awalnya lah Jaman-jaman lagi rising Yang kita cari at that time Itu enabler-nya apa sih Sebenernya Oke Enabler-nya Secara teknologi Jadi kan At that time itu ya Gue ingat banget 2012 Dia kan lama di Amerika Tapi tiap tahun Selalu pulang ke Indonesia Mau beli e-commerce Dulu susah loh Lu mesti Bank transfer itu Masih harus tambahin angka Nggak tau lu ingat Iya Mesti kayak 300 ribu 3 digit Dan jaman dulu Bank transfer juga Nggak segampang Kayak sekarang gitu Lu habis transfer Mesti nungguin Apa orang juga Belum percaya gitu Gue pikir Gimana kalau kita Buat layer Di bawah e-commerce itu Yang ada orangnya Ada humannya Orang ini seperti Penjaga warung Ibu-ibu yang doyan narisan Semacam gitu ya Mereka disuruh bantu Jualan produk online Jualan produk online 2014 Iya itulah Dasarnya dari Kudo dulu Kita mau Membantu orang bisa belanja online Melalui orang Jadi orangnya ini Kita jadikan Kita namanya tuh Hari itu Agen Kudo Ini ada aplikasi aja gitu Di belakang Itu kekonek tuh Sama E-commerce e-commerce Di Indonesia Macem-macem hari itu Di 2014 Jadi si Agen ini Kalau jualan barang-barang Dari sini Ke temen-temennya Ke temen-temen Arisan Ke masyarakat sekitar Gitu ya Dia dapat komisi Oh Berip-ip ke affiliate gitu gak sih Iya Maksudnya affiliate itu kan Bisnes yang banyak ya Dari bisa macam-macem Nah ini Setelah satunya itu Gitu Jualan barang e-commerce Jualan produk digital Jualan referral asuransi Gitu-gitu Udah dasarnya itu aja Tapi kan sebenarnya itu produk Kita berbasis teknologi gitu ya Kita enable itu Dan ya Kita mulailah di 2014 Hari itu Jaman 2014 gini bro 2014 itu kan Ya belum seorang Belum se ini lah ya Belum se tech savvy Terusnya gimana Itu feeling Door to door Oh iya dong Kita harus Apa ya Sebenarnya ini aspeknya Semua ya Bukan hanya setelah Aplikasinya aja Tapi Dari segi hiring Juga aduh gue ingat banget lah dulu Fundraising Hiring itu beda banget Sama sekarang gitu Dulu kita baru mulai Pertama kali Company ini ya Itu kita Di Ruko juga nih Mirip Di Ruko Lantai satunya itu Restoran Padang Bener Ini true story Tapi makan siang Enggak enak dong Tinggal turun Tapi kita ke wartegnya bro Bukan ke Wartegnya di belakang Tidak mendukung Satu gedung ini namanya Nggak kuat bro Nggak kuat 2014 itu Startup tuh Nggak glamour Nggak Kita nggak Nggak begitu Fundraising juga Nggak kayak sekarang gitu Nggak kayak 2021 lah gitu ya Ukurannya beda Dan Kita juga Hiring orang dulu Saya ingat orang pertama Orang kedua Orang ketiga tuh Datang ke ini Masuk ke Ruko Naik ke lantai dua Lantai satunya restoran Apaan gitu Kita mulai dari sana Dan masih susah Dan Pas launching juga Kita launch di Masuk ke Itu kayak Jaringan retail-retail Indomaret Alpamar kita datangin Mau nggak jadi Begini ke warung Kita Kelapangan Mau nggak daftar Kita juga harus ngejelasin Kan ini apaan Gitu Orang kan Ada time nggak tau Tepo pilih Mana Ngebelun lah Kayak menyebar ke Nggak menyebar ke Sekarang gitu Iya PR banget PR ya Cuman Itu part of experience lah Dan apa namanya Dulu Pas gue mau pulang Ke Indonesia tuh Bokap juga kayak Ini Lu ngapain gitu Karena lu udah enak Di sana Udah apa Udah Udah kuliah Udah kerja sana Kok lu pulang gitu Tapi Memang Pengen Pengen buat gitu Memang pengen Bikin something gitu Dan Menurut gue Dimana ada Challenge Ada Apa ya Kesempatan Itulah opportunity Di sana Itu yang gue pengen Mencoba Gitu sih Oke oke It was tough Iya Terus kudo tuh Akhirnya berkembang Ini sampai Ini ya Jadi diambil Ini ya Grab ini Dibelih Atau gimana sih Kita di 2016 Akhir Kita lagi fundraising Salah satu Pas lagi kita fundraising Itu kan kita jalan Apa ya Investor Nyari investor Ke Singapura Kemana Ketemu orang Grab Dikenalin Hari itu juga ya Sama salah satu Dari venture capital Kita dikenalin Eh Toto ditanya gitu Pas lagi mau fundraising Mau open gak Buat akuisisi Gitu kan Ya udah kita open aja Kita ngobrol-ngobrol Tapi terjadi Akhirnya di awal 2017 Kita di akuisisi Ya Maghreb Nah hari itu Alasannya Grab Akuisisi itu Dia bukan mau Menjadi masuk ke bisnis E-commerce Atau apa bukan Kita kan punya jaringan Agen Agen itu ada jutaan Aduh Indonesia Dari barat sampai timur Bener-bener di Kota tier 2 Tier 3 Malah di Jakarta Jarang liat Iya Bener-bener Jakarta jarang liat Karena kita banyaknya Di warung-warung Di luar Dulu kan Kalau Grab itu Mau nge-launch Kota Dia harus buka Recruitment Center Mahal Ngerekutnya juga susah Nah Melalui jaringan Kudo ini Agen-agen itu Bisa Menerima pendaftaran juga Buat driver Buat jadi driver Jadi drivernya Apa itu Grab food Apa gitu ya Atau drivernya Grab bike Terima dokumennya Penyebaran Helmet Helmet Jaket Dulu gitu kan Itu jadi Itu tesisnya Kenapa Mereka mau Bekerjasama lah Dulu sama Kudo Ujungnya kita barengan Akuisnya itu Di 2017 Jadi Kudo itu Menjadi bagiannya Grab Itu Jadi 2017 Tuh ceritanya Ini sekarang namanya jadi Masih Kudo atau Ada namanya Grab Kios Di dalam Oh Grab Kios itu Ini dari Kudo Iya Core-nya lah Core-nya Tapi tentunya Sejak Itu kan 2017 Sekarang 2023 Udah berkembang Udah Macem-macem Tapi jadinya begitu Oke Saya sendiri di Apa ya Habis aku Sisi itu Masih menjadi bagiannya Grab sampai 2021 Terus juga di OVO juga Iya itu kan Teman-temannya lah Satu apiliasi lah Gitu ya Saya diminta bantu buat di OVO Yaudah saya bantuin lah Gitu Saya sempat di OVO sih kemarin Oke Iya Terus pertanyaan Sama juga Akhirnya kenapa lu Cabut Kenapa cabut Lu masih gak sempat hitungannya Atau Udah gak Sebenernya 2021 itu Ini lebih personal Bukan Word Itu My wife tuh Ada medical condition Jadi I had to Fokus sama keluarga lah Itu di Apa Sebenernya ini Pas tengah-tengah Pas pandemik juga Gitu ya Ini My wife ada urusan Medical Tapi bukan Gak related ke Covid lah Jadi I had to Take time off Ngurusin itu Hari itu juga sempat Pindah ke Singapura Selalu kondisi lumayan Serius lah Jadi kita 6 bulan saya Ngurusin Family Soalnya ada Ada kids juga Masih kecil Umur Hari itu Umur 1 Umur 3 NYF gak bisa Ini lah Jadi udahlah Ngurusin Ini dulu Ini bener-bener Masalah Personal ya Bukan karena Kerjaan Atau Gak ada Ini kok gak ada Gak ada issue Sama ini Masih Kontak juga Sama orang-orang Disana lah Orang-orang Gak Cuman ya Personal gimana Berarti lu Kurang lebih Lu hiatus Berapa lama tuh 6 bulan lah 6 bulanan At least ya 6 bulanan Iya Just take time off Bener-bener Buat family itu Gue bukan Bukan ngambil kursus Atau apa-apa Emang apa ya Ngurusin family Terus Lu bikin tip-tip 2022 2022 2022 Awal Kita launch Tapi kalau Formation Mungkin late 2021 Nah itu pertanyaan Gue Lu kan Katanya tadi Hiatus nih Cuman pas lagi Hiatus itu Lu berpikir Untuk bikin Sesuatu yang Baru Atau Gimana Kenapa gak Balik lagi Langsung ke Grab Jadi gini At that time tuh I know Gue tuh suka Buat Something lah Makanya alasan Gue 2014 Pulang ke Indonesia Kan juga mau buat Apa namanya Mau buat Company lah Kita mikir Apa yang bisa Gue mau kerjakan Apakah gue akan Kembali ke workforce Atau mau buat lagi Yang allow me Buat lebih fleksibel Juga hari itu kan Soalnya my wife Gue masih ngurusin Gue ngerjain itu Lebih I can control The time Dan gue bisa Bagi Dan gue juga Sendiri pribadi Suka Bangun Something Dua alasan itu Yuk kita bangun Something else Gitu Tapi ide dari Tip-tip ini sendiri Gitu Itu Mungkin As we go along Kita masih pivot terus Masih Masih Gitu Masih apa Masih Masih Epof terus lah Sampai 2022 Kemarin Oke Tapi gini bro Lu kan sebenarnya Yang gue liat ya Lu kan bukan Content creator nih Lu juga bukan In fact my Apa Social media Lu main private Iya Dan lu juga bukan Apa ya Orang yang Dari Industri Entertainment Bukan Biasanya Yang bikin Beginian Karena punya Pan in DS Di industrinya Resah Pengen Ah kayaknya gue coba Soft Lu kenapa Pikirannya bikin Itu bro Sebenarnya Kalau kita liat Industri Teknologi Atau startup In general Kita melihat Yang startup Yang gede-gede aja Di Indonesia Apakah itu CEO tersebut Dari industri ini Enggak sih bro Kayak itu Yang jualan tiket pesawat Bukan Yang jualan e-commerce Juga bukan Gitu kan Kalau gue pribadi Gitu kan Mungkin investor Juga tanya sama Kayak lu itu bro Kenapa kok Lu masuk ke dunia ini Sebenarnya Core business Di tip-tip ini Kita sekarang ini Kita platform Untuk content creator Monetisasi Kan begitu sebenarnya Core nya tuh Membantu content creator Buat cari-cara Duit monetisasi Tadi kita sempat ngobrol Misalnya kalau di Indonesia itu Ya kalau follower lu udah banyak Lu udah Ini mah gak ada masalah Gitu Tapi kalau masih yang baru merintis Yang kita lihat tuh problemnya Banyak talent Seperti musisi jalanan Atau painter Gitu kan Banyak yang introvert juga Gitu ya Gak mau nge-post terus Di IG Atau dimana Yang nyari follower Nah mereka itu Gak bisa monetisasi Seberapa bagus pun karya mereka Susah Gitu Nah Makanya kita cari jalan Supaya si creator itu Bisa diapresiasikan langsung Sama orang yang suka creator nya Dia bayar langsung Untuk melihat karya-karyanya Mereka support mereka Nah si supporter nya Support si creator nya Nah Gue sendiri Kenapa masuk kesini Sebenarnya kalau kita lihat Core Model dari tip-tip ini Itu mirip banget Sama bisnis pertama Gue Si Kudo Kudo itu kan Kita membantu Agen-agen Untuk monetisasi Untuk cari Cari duit lah Ibaratnya gitu kan Melalui Jualan barang e-commerce Jualan barang digital Kalau ini Kita membantu Content creator Untuk cari duit juga Jadi sebenarnya Paralel nya itu Banyak banget In fact Di Di Cara kita kerja Cara kita melihat Bisnis content creator ini Cara kita Nge-manage content creator ini Mirip banget sama Bisnis yang pertama itu Cuman industri nya aja beda Industrinya aja beda Tapi That's how we see the business Kita Kita bukan datang dari Sosmet Bukan dari Content creator Tapi kita mau bantu Connect creator itu Untuk cari Cari duit Tapi founding team Lu ada yang dari Ada Ada Nah itu kan mereka dulu Sudah tersebar ya Ada yang mungkin Habis dari Kudo dulu Di Eko Sisi Sama Grab Mereka stay berapa tahun Kerja di mana Kerja di mana Banyak sih Yang dulu Kita kerja barengan Dan itu Ya Gue Bless lah Gue bless banget Apa bisa dulu Bisa kerja di Kudo Dan syukur-syukur Orang cocok Sama cara kerja gue Yaudah Jadi banyak yang Oh banyak yang Kita bareng lagi Ayo cepat Jadi Kalau orang-orang itu Kita ya gak interview lagi Lah kan Udah kenal Udah kenal gitu Ayo gitu Mau bareng Ayo gitu Atau mungkin Mersfam yang dulu Pernah kerja bareng Albert nih Mau join Ketip-tip Iya kan Bisa juga Siapa tau Kan ada main whatsapp Coba komen gitu Siapa tau Nanti lu tinggal Pirit tuh Di kolom komen Siapa nih Yang ini nih Iya kan Siapa tau Banyak juga tuh Di company gue Yang dulu Yang di Kudo Disini Yang ngikutin Mersfam ya Nah Gue sebenernya juga Ngikutin gitu Pengen tau juga Maksudnya penasaran Kondisi Apa environment Di Indonesia Gimana Gue juga Inilah Iya Menarik ya Seorang gini nih Pertanyaan Gue waktu pas liat Tip-tip muncul Ini gue liat Lu kan profile Lu Ini orang bukan dari Industri konten Tapi lu bikin Yang konten Karena kan Gini Biar gimana pun ya Ya memang bisnis Banyak banget Industri ya kan Tapi how to relate With the industry Itu kan Kalau lu gak pernah Nyemplung Itu yang kadang-kadang Susah kan Benar Which is why Kita Hire orang yang Dari dunia sini juga Kita So I'm not an expert Di dunia Martin creator Gue juga gak pernah Klaim gue expertnya Dan one thing Yang gue Ada pengalaman Yang ada expertise itu Cara nge-manage network Of Apa ya People Network people Gitu kan Bagaimana cara gitu Dimanage Dan bisa grow Networknya Itu gue ada pengalaman Dari bisnis gue yang sebelumnya Nah Therefore Gue juga nge-recruit Orang-orang yang Dari dunia konten Untuk masuk ke Tim yang khusus Ngurusin Content creator Content yang mau dibangun Apa aja Kendalanya apa Nah itu ada timnya sendiri I work with them Berarti yang lu cari Memang core problemnya Adalah Para content creator ini Susah Untuk monetize Karyanya Iya Dan Itu buat creator Dan Ada challenge kedua Yaitu Kalau kita lihat di Indonesia Bagaimana caranya Kita tuh Ya ibaratnya Majuin Indonesia Sekarang kalau misalnya Sebagai penonton kan Biasanya maunya gratis Ya kan Ya banyak Dan Ya kan viral Mau suruh bayar Agak susah Itu Kita lagi transisi Ke dunia itu Dan Hopefully Kalau misalnya Supporter yang mau Apresiasikan creatornya Creaternya juga jadi semangat Bikin content lebih bagus Dan dunia nya bisa maju Itu yang Itu yang gue lihat sekarang sih Itu yang kita ingin Solve lah Barang-barang Cuman gini Untuk membangun Bonding Kayak begitu Itu kan gak gampang Gak gampang Karena Ya kebanyakan orang Mungkin bikin konten Tapi kan Interaksi dengan Audience lu Ya kan Sampai gini Gini deh Paling gampang gini deh Kan orang sering bilang Ke followers Kok followers gue Bisa berapa ratus ribu Berapa juta Tapi ketika Tadi lu bilang ya Lu mau coba Jualan lah Ya kan Misalnya lu ada produk apa Atau lu mungkin ada Kelas Atau apapun Kadang-kadang nih ya Konversion dari Angka yang lu punya itu Ke orang yang Mau keluar duit Itu Benar banget Itu kecil banget Benar banget Benar Iya kan Itu kan sebenarnya Cahun yang paling gedenya Jadi Di tip-tip ini Kita tuh ada Kita kalau ngomong Bahasa kerennya Trivekta gitu ya Jadi ada si creator Ada si supporter Sama What we call promoter Promoter ini seperti Affiliate network gitu Jadi creator itu Orang yang ngebikin konten Support itu orang yang Ya nonton kontennya Yang bayar Ada yang beli Promoter ini siapa Promoter ini seperti Orang yang Apa ya Punya Orang yang jago jualan Para intinya Orang yang jago jualan Karena yang kita beli Selling itu Skill Gitu loh Bisa ngejual itu Satu skill Bisa nginfluen Satu skill set Just like orang ada yang Bisa jago gambar Jagonya Ada yang jago jualan Tapi orang yang jago gambar Jagonya Nggak necessarily jago jualan Gitu loh Dan banyak juga yang Nggak punya follower Gitu kan Tapi mereka Bagus Jadi dengan model Dengan tip-tip ini Seperti ini Kita ada network of promoter Yang aktifly Nyari topik Nyari konten Buat dibantu jualan Ke komunitas mereka Itu yang membuat ini berbeda Nah jadi tadi yang tadi Lu bilang Oh gue punya follower banyak Tapi yang mau beli kontennya banyak Itu problem bener banget Makanya kita Enlist Ada promoter-promoter ini Untuk Bantu Content creator Jualan barang-barangnya SQU-SQU-nya Ke komunitas mereka Nah itu bedanya Tip-tip dibanding Cara kerja Mungkin banyak sosmed yang lain Atau platform konten Yang lain Dan ini juga kita Learning kita belajar Dari kudo banyak kemarin Dari kudo juga Cara itu Cara kita Ngemanut network Tapi gini bro Persaingan platform-platform Konten ini kan Tough banget Nggak bisa disangka lah Sekarang TikTok Bener-bener Rising banget kan Itu crazy banget Lu gimana bro Sebagai lokal Platform melawan mereka Yang punya ini banyak Kita Kan kita melihat Misalnya Kalau di trend Global tuh Ada siapa aja player-nya Ada siapa aja player-nya Dan Apa yang bisa kita lokalisasi Dan apa yang cocok buat Indonesia Bisnis platform yang kita Yang gue lakukan sekarang Ini actually Udah ada di luar-luar Kombinasi Beberapa hal gitu ya Mungkin kalau yang Orang Indonesia familiar itu Ada bisnis namanya Patreon tuh Ada satu bisnis lagi Singkatannya OF Tentunya Para denger juga Tapi itu dunianya lain Dunia lain yang kita Nggak main disana Itu juga ada Sebenarnya kalau kita lihat Core-nya itu apa sih Bisnis modal itu Itu core-nya adalah Direct support Dari supporter ke creator Tanpa perlu advertising Sebenarnya begitu Itu core-nya mereka Nah Tapi ada satu bisnis lagi Di latin Amerika Namanya Hotmart H-O-T-M-A-R-T Aku belum pernah denger Memang kalau dari nama itu Kayaknya situs apa gitu Tapi bukan itu situs edukatif Content creator gitu-gitu ya Mirip sama apa yang kita lakukan sekarang Jadi itu membantu content creator Untuk bikin konten Kita ajarin Konten apa yang lagi trending Kontennya seperti apa Jadi kita tuh Dari tipe video-video Yang ada di kita Pertanyaan yang paling common kan Sekarang apa Lu cari youtube Juga ada kan Lu mau Bener-bener Belajar cara bikin roket Juga ada di youtube Banyak orang indian yang ngajar Dan kenapa Lu mau bayar konten gitu Banyak orang Banyak orang Bersanya begitu Konten yang ada di tempat kita itu Kita buat berbeda Dengan yang ada di Situs yang free Jadi contohnya Kita kan banyak Dikerjasama sama Content creator gitu Mereka punya youtube channel juga Punya youtube channel Itu gak apa-apa gitu Nah Jadi misalnya ada satu Musik komposer nih Yang kita kerjasama barengan gitu kan Dia perform Di youtube Direkam gitu Di play Gak apa-apa Tapi di platform kita Dia buat semacam kayak Master class gitu loh Master class Apa? Kelas jadi Semacam Ngajarin Journey dia Bagaimana caranya dia bisa menjadi Pone creator Journey dia Bagaimana caranya dia Kompos sebuah lagu Dan Habis dari situ Bisa meet and greet Sama mereka secara Virtually Itu semua dimanage Melalui aplikasinya Bisa melakukan live One-on-one session Dan ini semua Behind Ada paywallnya Ada fee-nya Gitu loh Jadi interaksi yang kita berikan Itu berbeda sekali Dengan interaksi di TikTok Di Instagram Atau di Di platform besar Seperti Youtube gitu ya Itu kan platform Untuk mengguide audience Untuk membangun follower Itu benar disana Tapi platform untuk Direct engage Sama monetisasi Nah kita ada platform yang berbeda Jadi kita melihat dari luar Jadi kita melihat dari luar Cuman gini bro Di awal nih Pertanyaan gue adalah Gimana caranya Lu mengisi Platform lu Karena biar gimana pun Lu gak bisa mendapatkan audience Kalau gak ada content creator Benar Jadi ini content creator Ada dua ya Ada yang Kita sifatnya itu Kita namanya itu evangelist Evangelist ini Creator-creator yang Mungkin sudah Followernya sudah Jutaan atau ratusan ribu Kita ajak kerjasama Dan untuk membuat Kursus atau konten Di tip-tip Ya titik tentunya Ada arrangementnya Dengan content creator tersebut Ada juga yang kita melakukan Regulment Regulment massal gitu Mau gak cari cuan Di tip-tip gitu kan Atau gak Udah coba Buat video tapi gak bisa Earning income Yuk kita bantu disini Nah itu kita ada juga Ada tim yang Nge-recruit Orang-orang tersebut Ada advertisingnya juga Buat kita ngiklanin Tapi ya awal-awal ya Berat bro tentunya Maksudnya kita seperti Startup yang masih baru lah Disini gitu Dan Lagi nge-doprak dunia ini Tapi Jadi kita kan Launch itu di 2022 bulan Juli ya Kita tuh baru-baru Launch ke public gitu ya Sebelumnya kita Cuma soft launch doang Syukur-syukurnya sih Ada aja ya bro ya Ada aja Penggunanya ada aja Dan terutama di Q4 tuh Kita bener-bener lagi Crowdnya memang lagi Kenceng banget lah gitu Yang kita found out itu Banyak komunitas-komunitas Yang seperti Yang mungkin orangnya tuh 100 orang 200 orang Di dalam kayak komunitas Her stylist di kota mana Atau komunitas penggemar mobil Di mana Nah itu tuh Kita masuk ke Ke dunia situ Dan mereka tuh Sekali kita masuk ke Komunitas tersebut Itu satu komunitas Langsung join semua Nah itu kita banyak Recruitment dari sana Micro community Jadi gitu Kita masukin ke sini Dan mereka bisa In-gits Jadi di antara Creator dan supporternya Jumlahnya gak banyak Tapi mereka Dalam komunitas tersebut Tapi engagementnya tinggi ya Gue kasih contoh ya Kayak Lu pasti pake dong WA Ada WA group di mana Teman SMA Lu ada dong Teman SMA Atau teman apa Itu kan mungkin 100 orang 150 orang Teman semua Tapi gak ada Di IG Di mana Jarang lah Kan kecil banget Nah Di komunitas-komunitas tersebut Itu tuh banyak yang bisa dilakukan Untuk di dunia content creator Seperti misalnya Dia mau melakukan Online event Atau kelas Atau webinar Itu kita bantuin juga semuanya Kita set up Kita atur audiensnya Kita berikan mereka tools Dan kita berikan Apa namanya Kita fasilitasi dengan lokasi Gitu-gitu Kita masuk melalui komunitas tersebut Nah Sekali mereka bikin kelas Dan mereka bisa lihat Oh ternyata Ini bisa jalan juga Dan supporternya Mau Pay ya Untuk event seperti ini Ya mereka balik lagi sih Dengan cara kayak gitu bro Lu dapet duitnya Monotisnya gimana Buat platform lu sendiri Justru dari itu Dari si supporternya Kan Ngedukung si creatornya Mereka melakukan monetisasi Atau melalui tipping Atau beli kontennya Kita ngambil Semua transaksi yang terjadi Di retip Itu kita ngambil Bagian Oh Ada Persenan Apa nih Hitungannya apa Persenan Persenan Nah itu range tergantung Kontennya Misalnya kalau kontennya itu Yang light Bentuk pdf Atau Seperti comic book Atau apa Kita ngambilnya less Mungkin up to 10% Kalau video lebih besar Karena video itu kan Ada bandwidth encodingnya Ada Distribution costnya Itu actually Gak murah sama sekali Apalagi kalau videonya Kita udah ngomong 1080 atau HD Nah itu Kita ngambil lebih tinggi Bisa sampai 20% Gitu Itu untuk video Nah Di luar itu Kita juga ada Branding deals Branding deals Branding deals Itu kan artinya Kita kira sama Misalnya sama Sama yang Brand seperti Misalnya yang ngebuat Kamera gitu ya Yang ngebuat kamera Lagi mau nge-lunch Kamera baru gitu Dia mau nyari Klub Fotografi Oke Kan jadi kan Dari brand Ngasih ke kita Kaya tip-tip Dari tip-tip Ngasih ke Content Creator Content Creator Iya That's how they make money Jadi kita tuh Kita care About content creator nya Kita mau mereka Sukses Buat duit Iya kan Nah kita cari Jalan nya apa aja Mau buat live session Boleh Mau buat kelas Boleh Mau jualan konten digital Boleh juga Gitu Macem-macem kita Kita cariin Gitu Tadi kan lu bilang Lu bukan kayak Seperti OnlyFans kan Tapi Ada gak konten-konten Yang Quote-unquote Ke pinggir jurang Adult Adult Kayak gitu Kalau kita Dari awal Kan kita memang Startup juga Kita Fundraising juga Gitu ya Dengan venture capital Venture capital Gitu ya Gak bisa sih Bro kita main Di dunia sana Dan kita juga Bisnis di Indonesia Di Asia Tenggara Gini ya Negara lumayan Kita harus mengikuti Aturan juga Dan Jadi kita tuh Gak bisa dari awal sih Iya Tapi kan tetap aja Kalau misalnya ada yang nakal bro Nah kita ada namanya flag system Dan di TNC nya kita Kita menyatakan bahwa Kalau kontenmu itu ke flag Yang nakal Yang sifatnya offensif Income nya akan ditahan Income nya akan ditahan Tapi dia tetap bisa upload Kalau upload itu susah sekali Untuk dilihat kontennya bro ya Kalau dari title Tentunya ada filtering lah Misalnya Taruh tulisan alkohol Atau apa Gak bisa gitu kan Nah Tapi Mungkin aja dia tulis title Cara masak nasi goreng Gitu kan Dalamnya Gak tau video apaan Itu susah sekali Dijaga Itu gak ada AI yang Yang efektif banget Buat ngurusin begitu Gak ada Apalagi live session bro Ya kalau live session Lu gimana Live session gak bisa dikontrol Nah makanya Ada sistem flagging Sama TNC Dan Dan itu kita jaga Dan kalau content creator Mau withdraw Gitu kan Kita kan harus matching To bank account nya Nah jadi sebenarnya Bagi para content creator Juga agak Ini ya Kalau disini kan Ibaratnya identitasnya Kita tahu gitu kan Dan ada di TNC Bahwa Kalau content tersebut Tidak sesuai dengan TNC nya Kita bisa Akan Tahan dan akan Kita balikin uangnya Ke supporter nya Gitu Tapi kan kalau lu Kasih flag gitu kan Harus ada orang lain Yang kasih flag Ada Kita ada tim yang Yang review Tapi ada penonton juga Yang nge flag Gitu Dua-duanya Pernah kecolongan ya Bersama lagi live gitu Maksudnya live-live Kayak gitu kan Di platform lain Benar-benar Itu kan banyak kan Kalau Dibilang gini Misalnya cewek gitu Buka dikit lagi Ntar Kasih diamond Atau apa gitu Jadi gini Platform kita ini Memang bukan Bukan buat Fokusnya buat live ya Jadi Untuk ke arah sana Thankfully sih jarang Di platform kita Tapi apakah ada Orang yang coba Nge-post something Terus Kontennya ternyata Berbeda Ada Dan itu cara kita Tangkepnya gimana Sebenarnya kan kita Ada SOP nya Kita tentunya Gak mungkin bisa Monitor semua Apa Itu udah banyak banget Kita monitor top 10% Misalnya gitu Itu ada timnya Full Di tim kita Yang ngejoinin tuh Session Randomly Misalnya session 1 jam Kita gak mungkin Joinin semua Randomly Kita acak gitu Dan kita flag dari sana Nah itu di luar Yang usernya Nge-flag juga Dan kita kan lihat Gampang Kalau kita nge-laptop itu kan Maksudnya Kalau ada orang Yang tau-tau Tippingnya Kok banyak banget sih Kita pasti Ini bener gak Kalau bener Ya good Kita support Kalau gak bener Udah pasti Langsung di-take down Bikin bounty hunting aja bro Kalau ada yang Conten-conten Itu bagus juga sih Jadi ada Full time job juga Buat mereka yang Ngejoinin gitu Bikin bounty hunting aja Kalau misalnya lu dapet nih Lu bisa nge-report Dan ternyata bener Ya mereka dapet Apalah Iya kan Cuman itu kendalanya Jangan sampai nanti Bounty huntingnya Kerjasama sama Ini ya bro Jadi kan gue bikin Bounty hunting gitu kan Terus gue bikin juga Konten yang gak bener Iya bener Biasanya orang Indonesia Soalnya kreatif Kalau gitu-gitu Kalau bilang kayak gitu-gitu Kreatif Jadi dia bounty hunter Yang nge-huntemannya sendiri Tapi itu Konsepnya sih Mirip sama Apa yang kita punya sekarang Yaitu flagging Cuman ini ada hadiahnya Cuman Kalau pengalaman gue Dari dulu di Kudo Di Startup Indonesia Itu orang Indonesia Pegang kreatif Kan butuh cari duit lah ya Ya udah Jadi banyak yang begitu juga Iya Oke berarti Lu inilah ya Lu strict nih Kalau di tip-tip itu Konten adult Karena memang kita Di area Sorry saya sia Dan investor kita Juga banyak Itu yang Peduli juga sama beginian Soalnya dulu Kemarin ada berita bro Open sea itu dulu CEO sempet bilang Dia ini kan Dia bilang Kalau adult content Mau di filter Dia itu pun Akhirnya karena Dia bikin Nouncement kayak gitu Kreator-kreator gedenya Pada Mau cabut Akhirnya gak jadi I think kalau open sea itu Kan udah internasional ya Udah bener-bener Dimana-mana On defense Oh Kalau on defense Emang Dia tuh di dunia Dunia begitu gitu Kalau misalnya Kamu udah mulai dari dunia itu Mau keluar tuh udah susah lah Gitu ya Kayak Twitch Twitch kan Twitch kan Gaming banyakan ya Dia buat juga tuh Itu bukan buat non-gaming Tapi Usagenya gak sebanyak gaming Gitu ya kan I think Situs itu OF juga udah berat Mulainya dari sana Soalnya Brandingnya Terlalu kuat Terus Kalau branding udah kuat GMP udah gede Salesnya gitu kan Top creator mau caput semua Bagaimana Pusing Apalagi Sekarang begini Pusing Makanya kita gak gitu Dari awal Sekarang nyemplung Susah bro Sekarang berapa sih bro Total user di Hampir 100 ribu lah per bulan Itu aktif tuh Aktif 100 ribu Dan itu masih Grouping terus ya Jadi kita memang Dari Q4 lah Baru Kerasa banget Itu growthnya Nah cuman gini bro Lu kan sekarang kan Bentuk platformnya Lu bilang lebih ke creator Iya kan Pokoknya asal creator Bisa dapet Duit lah ya Gak bahasa gampangnya Itu kan memang tujuan lu Tapi Lu Lihatnya gini lah Ini pertanyaan tempat Kalau misalnya orang lagi di interview kan 5 tahun ke depan Lu ngelihat Tip-tip ini nih Mau lu Stretch sampai sejauh mana Yang pertama banget Ambisi Misi kita Mau bawa tip-tip ini Ke Asia Tenggara bro Oke Itu udah dari awal Memang kita targetnya tuh Kita mau Memang kita mulai launch di Indonesia Tapi kita mau di Asia Tenggara Itu itu pertama Yang kedua Di luar ekspansi secara negara gitu Kita maunya itu Tip-tip itu menjadi Kalau bahasa Apa Slogannya kita Home for creators gitu Jadi artinya Creator itu Ya kayak kita misalnya ada Punya profile TV kan kita taruh di LinkedIn gitu Nah kita maunya itu Creator-creator di Asia Tenggara itu Menjadikan tip-tip Ya base-nya gitu Jadi kita gak melarang Oh nanti punya YouTube Punya IG Oh itu silahkan gitu Tapi untuk konten premium Monetisasi Cari dari tip-tip Nah itu Visinya mengarahnya Harapannya ke sana Harapannya ke situ Dan kita juga gak Kita bukan Live video Bukan Bukan Jualan video Apa Semacam Attack Bukan juga gitu Kita bener-bener centriknya Ke creatornya Bagaimana cara creator itu Bisa Diapresiasikan Ya Ya bisa jadi Ini memang ini ya Lu memberikan solusi Supaya Creator Intinya Lu dapet duit Iya Bisa Inilah bisa nyari Stream income Yang konsisten Nah itulah harapannya Ke depannya Yang mau kita kerjakan Makanya sekarang kita Ya di luar Kita mengembangkan Fitur-fitur Baru kita juga Nyari revenue stream baru Untuk content creator Iya gitu Lu akan hanya Pure online doang Atau lu nanti mulai Offline gitu Kita dari awal Hybrid online Offline Bahkan kantor kita Kantor kita juga Sekarang kantor kita Di CP ya Di Central Park Itu ada Coworking space Di sana Kita sengaja Ngampil tempat Yang Agak sizable Gitu ya Dan Itu dipakai Buat Buat ini Buat event Gitu Jadi content creatornya Kita undang ke sana Untuk bisa recording Bisa ketemu Jumpa sama fansnya Kita kan sekarang WFA Kebanyakan besar 90% plus Itu WFA Di tip-tip ya Kita tuh Jadi kita gak mengenal WFA WFO Sebenernya kita begini aja Setiap 2 minggu Satu hari Yuk semua orang Ke kantor ketemu Oh oke Jadi harinya ditentukan Kenapa kita begitu Supaya Orang masih ketemu Satu sama lain Tapi juga Gak ada orang yang Misalnya kalau nonton Hari masing-masing Oh gue Senin Gue Selasa Dia ke kantor Zoom meeting Di kantor ngapain Cuma lu macet-macet Ke kantor Cuma Zoom meeting Kantor kosong Iya jadi satu hari doang Sisanya Itu dipakai sama Ini Nama konegriter Iya jadi kita Kantornya begitu Sebenarnya event space lah Bukan kantor Ke kantor kita Cuma gathering Kita town hall Tiap 2 minggu Kita town hall gitu Oh gitu Iya Jadi agak beda Sedikit Tapi kita begitu Jadi kita hybrid Tadi awal Ya lebih enak gitu Sekarang Jakarta Stress bro Jalanan Of course Ambil gue sendiri Gue sendiri ada Ada driver ya Tapi itu pun Masih macet gitu Gimana orang yang Susah lah gitu Gue ngeliat orang Kemarin ada satu hari Pas kita mau ke kantor Pas hujan deras Tuh hari Rabu Gue inget banget Aduh Mau gimana Gue juga kasihan gitu Kita mundurin Jam town hall nya Gitu ya Cuma macetnya sih ya Yang apa Dan ini sejak Sejak pandemi ya What I notice tuh Orang Ada yang pindah Dulu tinggal Jakarta Ngekos Sekarang di Depok Di Bekasi Itu dimana-mana Lo mau buka kantor Dimana aja Semua problemnya sama Buka kantor di Jakarta Barat Yang Jakarta Timur komplain Buka di Jakarta Selatan Pasti ada yang komplain Tergantung lo tinggal dimana Jadi Ya itu Kita Tapi Personally Gue still believe Human to human connection Orang itu Ada value nya Oh iya bener Itu Itu gak bisa Gak bisa diilangin lah Jadi Dimana kayak Lo pas orang Terus lo makan siang bareng Itu Itu bener gue Itu gak bisa di replace Sama yang gak pernah ketemu Sama sekali gitu ya Jadi makanya Konsep kita begitu Setiap Dua minggu Sekali aja gitu Lo ketemu Yang di Jabodera Beck Kumpul Town hall Kita caring Semuanya Dan Habis itu makan siang Terserah lo mau ngapain Betul Emang harus balance sih Gue juga setuju Gak bisa pure Online juga Berat sih bro ya Terutama kalau belum Pernah kenal gitu Kalau belum pernah kenal Baru gitu ya Bener Dulu pas Tara pertama gue Di Kudo gitu ya Kita Ya kita Ke warteg bareng Ke apa itu Susah bareng-bareng Happy bareng-bareng Gitu Ya udah Jadi Nah dari itu kan Terasnya kebangun Nah kalau sekarang Pas lagi Habis post pandemik Ya gimana caranya Kita kan juga tau lah Jakarta Marketnya kayak begitu Bagaimana gitu kan I ask my CTO Eh gue kita Kalau WFO Gimana nih Sekarang kan dulu Dulu kan Pounder-pounder kan bingung Ini kita Gimana nih WFO WFA Yang mana Dibilang Productivity bakal kurang Kenapa gue bilang kurang Karena orang yang tadinya Jam 9 bisa Online Bisa ini Mesti Jalan Dijalan Ya gak make sense dong Ya gak make sense Ya gak make sense Kita gak lakukan Tapi kan Pertanyaannya Dan gimana caranya kita Supaya tetap masih bisa Engage Gimana caranya kita Masih Orang masih Tahu Masih saling terkasih itu tadi Komprominya begitu Win-win Buat Iya Harapannya sih begitu Benar Aku sendiri juga Gak suka macet bro Gak panggil Macet lama-lama di jalan Capek bro Jalan sendiri Di jalan sendiri bisa 2 jam Capek Pulangnya lagi 2 jam 4 jam udah kebuang Dan apa itu A lot time Yang kasihan itu Ibu-ibu Kan ada ibu-ibu Punya anak gitu Ilang semua itu Nah jadi Yang gue minta Dari karyawan Dari bagian dari titip Itu adalah Paling respect aja Sebenernya gitu Sekarang kan Manager-manager itu kan Pada khawatir Founder pada khawatir Wah kalau WFH Ini orang-orang pada kerja gak sih Kan sebenernya begitu kan Pada efektif gak sih Mereka juga peduli Sebagai founder kan Maksudnya Terus terang I care about Apakah tim ini masih efektif Atau enggak Nah jadi yang diminta itu Saling respect Kita maintain This work arrangement Tapi at the same time Please respect Itu juga gitu kan Jadi artinya Gue kasih lu waktu Jangan nanti Pagi-pagi lah Dicari gak ada jam kerja Ilang gitu kan Kan itu gak bener lah Kita yang fair sama fair aja Bener Kalau lagi jam kerja Ya kerja Udah habis itu Udah Jangan lu lagi nyiram tanaman Kurang lebih sih begitu Ya Itulah Tapi situasi sekarang Post-pandemic Kita di bisnis tip-tip ini Ya tadi kayak Ada lu mention gitu Kita ini juga Kita ngikutin trend kan Dimana Orang lebih familiar Dengan dunia digital Orang mau bikin Konten digital Dan ya Therefore kerjanya juga Just me digital gitu Iya Tuh Tip-tip tuh Walk from anywhere ya bro ya Walk from anywhere ya Ntar abis ini 40% karyawan kita remote Ya episode ini Dipublish nih ntar ini lagi Si keywordnya nyari nih Kerja di tip-tip Naik Tapi sekarang banyak ya Orang yang nyari begitu Yang banyak ya Karena kan gini bro Kalau yang gue liat ya Kita ternyata Terbuktikan Kerja gak harus Ketemu pun Sebenernya bisa Bisa Karena kan Toolsnya Teknologinya Udah memungkinkan Benar Iya kan Dan kalau misalnya Tadi bilang juga Konsepnya kalau Gak ketemu juga susah Ya gue juga setuju Emang Human Human touch itu Feelingnya beda Ketika lu online sama offline Nah itu Kalau di kombin Menurut gue Itu udah paling bener sih Dan gue survey bro Itu Gue survey Gue survey Semua karyawan gue Gue tanya Lu mau balik ke kantor Atau gak Of course Gak ada yang bilang mau Gak ada yang bilang mau Apa 5 hari kerja tuh Satupun gak ada Gak ada yang mau Gak ada yang mau Gak ada di kantor Dan sekarang kan frekuensi Sekali setiap 2 minggu Gue tanya Mau gak Sekali setiap bulan Atau Sekali setiap minggu Jadi Sekali setiap 2 minggu ini Lumayan Lumayan populer gitu Kayak 85% plus itu Bilang ini Pas Iya Maksudnya Maksud gue kan Dia ada pilihan buat Oh Lebih kurang aja Ya gak juga Jadi artinya mereka juga Balance lah Iya Bener Setuju Setuju gue Iya Coba ya Nanti Dicari tuh Siapa tuh tip-tip Lagi buka lawangan gak tip-tip Ada Lagi buka lawangan tuh Dan kita juga Ngelonin itu Apa Listnya yang Apa Yang di Oh yang layoff Layoff Itu formnya Talent list itu Sharing-sharing kan Apa ada yang bisa kita Ini ya Sekarang Tentunya setiap startup Lagi Apa ya Kalau lagi hiring Agak khawatir semua kan Sekarang Lihat Ini Kondisi begini Tapi ya Kita bantu Apa yang kita bisa Coba ntar di komen Pak Albert Coba cek profile saya Kalau dindingin gitu Gak ya Interested Kalau dindingin kayak gitu kan Gak ya Postingan jebakan Buat nyari engagement doang Oke bro Tapi thank you ya Buat sharing-sharingnya bro Sama-sama Gue salut sama lu Lu udah pernah kerja di Apple Lu pernah kerja di BCG Segala macam Tapi lu mau pulang ke Indonesia Ya buat Do something Make impact lah Kalau Bahasa startup ya Tapi maksud gue Yang gue liat adalah Impact-nya pun juga Emang beneran impact gitu loh Yang gak hanya sekedar Yang penting ada aplikasi Atau ada platform doang Tapi lu emang bener-bener ada Memang Orang atau Sekelompok orang yang mau lu bantu Gitu loh Iya Makanya jadi yang gue bilang itu Kalau misalnya kita sukses Orang juga mesti happy Iya Bener-bener Jadi kayak kemarin Pas kudo ini juga Itu akhir-akhir juga Make money gitu Sebelum yang Iya Betul Itulah Mau pulih Mau lancar bro Sukses terus buat Video series ini Dan sukses terus juga Buat kedepannya Iya Sama-sama Proli juga Buat tip-tip Thank you Oke gue close Untuk Merch Room episode kali ini Gue Andri dan Albert Dari tip-tip Mohon pamit Kita jumpa lagi di Merch Room episode berikutnya Bye Terima kasih